Silahkan duduk. Shalom, baik saudara sekalian, senang bisa bertemu dengan saudara. Mari kita buka firman Tuhan, Lukas 19. Firman Tuhan malam ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Satu nama di situ, Sakyus. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia dan mendahuli orang banyak lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan berima Yesus dengan suka cita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lebat. Kata Yesus kepadanya, hari ini tak terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menjelamatkan yang hilang. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Mau ingin tanya dulu, minggu lalu ibadah raya di sini saya yang korba, ibadah satu dan ibadah kedua. Siapa yang ikut kemarin ibadah itu? Boleh angkat tangannya? Aku ingin lihat siapa. Oke, lumayan banyak, saya akan menggunakan kotbah kemarin itu menjadi suatu ilustrasi, suatu contoh-contoh dalam kotbah. Sehingga seorang bisa melihat suatu rangkaian yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, setiap kali orang itu siapapun orangnya, kalau dia ketemu Tuhan Yesus berubah. Kita pasti amin. Setiap orang itu di Alkitab, kita tulik, kita lihat ya. Orang yang ketemu Tuhan Yesus itu pasti berubah. Baik berubah menjadi orang benar, berubah menjadi orang lebih pintar, berubah menjadi orang bijak, berubah dari sifat-sifatnya jelek, saudara-saudara aku, atau berubah menjadi sangat jahat sekali, sehingga mereka membunuh Tuhan. Saudara-saudara aku. Jadi pertanyaan buat kita adalah saudara, dalam pergumulan kita sepanjang hidup ini sampai hari ini, berapapun umur saudara, mungkin selalu mempertahankan satu pertanyaan, kok aku enggak berubah ya Pak? Apa aja? Kenapa aku tidak menjadi sukses ya Pak? Kenapa aku tidak seperti dia punya rumah tangga yang baik ya? Kenapa aku tidak berubah dalam karakter ya Pak? Dari dulu sampai sekarang begini-gini aja. Kenapa saya tidak berubah dalam cara berpikirku ya Pak? Itu pertanyaan penting untuk setiap kita, saudara aku. Sering sekali perubahan yang kita ingin nih, saudara aku, adalah perubahan sesuai dengan apa yang kita mau. Maka saudara akan kelihatan sekali, kalau itu tidak berubah, saudara menganggap hidup ini enggak ada gunanya. Saudara akan merasa Tuhan kok tidak berkati saya Pak? Padahal yang Tuhan inginkan, perubahan itu prioritasnya bukan kepada kesuksesan lebih dahulu. Ada bagian yang lebih esensial, lebih penting, Tuhan mau itu dulu berubah dan kita tidak konsen di situ. Sering loh. Maka saudara tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja. Nah perikop ini menjadi sangat menarik, saudara aku ya. Sederhana sih korban hari ini, tapi bagian yang saudara pulang mikir. Mungkin saudara berpikir, kok aku tidak kaya. Siapa tahu keinginan untuk kaya mendapat berkat kekayaan itu, Tuhan taruh di bagian keempat. Yang Tuhan inginkan kamu berubah bagian 1, 2, 3, saudara tidak perhatikan. Fokus ke sini terus akhirnya saudara bersenya kecewa hidup. Kok aku seperti itu Pak? Lihat orang ini. Ceritanya sederhana. Suatu hari Tuhan Yesus ke kota Jericho, di situ ada seorang pengukuk cukai namanya Sakyus. Informasi yang kita terima adalah dia seorang kaya, seorang pengukuk cukai dan badannya pendek. Pasti dia sudah mendengar banyak tentang Yesus dia ini, saudara aku sudah pasti. Dia dengar banyak tentang Yesus sampai Yesus datang ke kotanya, dia ingin sekali untuk melihat kaya apa itu Yesus itu. Jadi waktu dia pergi untuk di kerumun orang banyak, dia ingin lihat, dia tidak bisa lihat. Karena badannya pendek, saudara aku. Maka dia berlari duluan, manjat di atas pohon arah, lalu melihat Tuhan. Sampai situ dulu. Coba kita main logika. Kenapa dia harus seperti itu? Kenapa? Kalau di kota Jakarta ini, katakan Yesus hidup di zaman sekarang. Pak Antoni adalah pemukuk cukai, jangan istilah pemukuk cukai lah, saudara aku, tengkulak lah. Yang kaya, begitu kan. Saya dengar Yesus datang ke kota Jakarta, saya mau lihat dia. Ngapain saya lari kejar dia? Gengsi dong. Saya orang kaya. Apapun saya ada. Undang aja ke restoran terkenal. Restoran sentral aja undang ke JED aja. Mau makan seenak apapun, suruh anak buah saya kasih jemput dia, pakai mobil paling bagus. Datang sini. Aku ingin lihat wajahnya kayak apa. Kan bisa. Kenapa harus manjat pohon? Saudara pernah pikir begitu. Why? Ini orang kaya loh ini loh. Walaupun pendek sih. Tapi orang kaya, saudara aku. Pemukuk cukai. Harga dirinya pasti ada. Kenapa dia banting harga dirinya? Manjat pohon. Lupa dia. Dia orang punya duit itu. Itu menarik untuk kita pikirin loh. Iya kan? Seandainya kita kaya, kita gak akan begitu modelnya. Ngapain? Undang Yesus datang. Tempat yang terhormat kita kasih. Makanan paling enak. Restoran, hotel paling bagus. Saya duduk disitu sudah. Saya ingin lihat. Oh wajahnya begitu. Bagi saya no problem. Keluar berapa puluh juta. Gak jadi masalah. Karena saya ingin lihat dia. Nah kenapa ini orang? Lari seperti itu. Kan orang lain semua lihat. Kenapa? Di dalam pencarian akan kehidupan manusia, suratku ya. Di dalam pencarian kehidupan manusia untuk semua hal yang kita butuhkan, suratku. Ada bagian-bagian dalam hidup ya. Suami, istri, anak, kebutuhan akan harta, suratku. Di isinya pengetahuan, kebutuhan akan dihargai, kebutuhan akan mencintai, kebutuhan biologis, everything yang kita butuhkan, suratku. Dalam pencarian di dunia ini kita temukan hal seperti itu, ada yang full suratku, ada bagian yang suratku hanya dapat setengah, ada bagian yang suratku hanya sedikit sekali mendapatkan, tapi paling tidak terpenuhi sebagian 90% kebutuhan yang kita ingin begitu suratku. Tapi jangan lupa loh, di tengah semua pencarian itu ada bagian dalam diri kita yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh apapun. Kecuali Tuhan itu sendiri. Maka dia kejar pak, dia kejar. Uang tidak bisa menggantikan bagian itu, tidak bisa nutupi bagian yang kosong itu. Popularitas harga tidak bisa tutup bagian kosong itu, itu empty space dalam diri kita itu hanya bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri, maka dia kejar. Sekarang kalau kita sudah belajar begini nih, kita lihat tokoh-tokoh besar sepanjang dunia kita baru salut, benar, benar sekali. Ada orang kaya sekali, orang pintar sekali suratku, dalam kehidupannya, di air hidupnya tetap saja dia kecewa. Karena dia membutuhkan sesuatu yang lebih daripada itu. Ada raja yang kaya sekali, matinya pun dia buat peti mati, dua lubang kiri kanan untuk keluarkan tangannya, empty hand. Dia enggak bawa apa-apa, ulangnya dia enggak bawa apa-apa. Ini poin suratku, kelihatan very simple. Tapi sebagai orang percaya, suratku, waktu kita melihat ke dunia luar kita, luar dunia luar dari gereja kita, mereka-mereka yang belum percaya termasuk orang ini berlari mengejar Tuhan, suratku. Sedangkan kita dalam diri kita tempat yang kosong sudah terisi, mestinya kita lebih bersyukur dan menghargai. Justru saat itulah kita perlu suatu perubahan yang lebih besar daripada sakius. Tapi bukti nyata yang ada, kita tidak berubah. Itu loh. Kita menjadi anak-anak yang di dalam kerajaan Tuhan yang tidak changing, suratku begitu. Tapi orang di luar sana terjadi perubahan besar, mereka masuk dalam anggota kerajaan Tuhan begitu. Gereja kan artinya begitu kan, eklesia. Dari tempat yang gelap ditarik masuk ke tempat yang terang. Itu begitu loh suratku begitu. Tapi kenapa setelah kita di dalam anak-anak terang, kita tidak berubah. Kenapa? Itu ada problem di dalamnya suratku. Lihat orang ini. Waktu dia manjat Tuhan Yesus, disitu Tuhan lihat dia. Tuhan berkata sakius. Itu artinya Tuhan berarti Tuhan kenal dia. Berarti ini orang terkenal suratku. Tuhan tahu loh dia loh. Yesus kenal dia loh. Yesus kenal dia bukan karena kematauan Tuhan. Secara aku, berarti sering dengar orang ini karena dia orang berpengaruh. Sakyus turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakyus turun bertemunan Yesus dengan sangat suka cita. Kelihatannya simpel. Kalau saudara seorang protestan, seorang karismatik, seorang katolik sekalipun, mungkin boleh kita katakan secara umum, salah satu tokoh yang bisa kita kagumi misalnya itu Paus. Kalau dia datang ke Indonesia, kita pun orang protestan tidak jadi masalah. Paus datang loh. Kalau aku boleh disentuh saja apa dia. Bukan malaikat sih dia, dia bisa letakkan tangan doa buat saya saja. Itu menambah semangat hidup yang kuat sekali. Seorang ikut, dia menyambut, dia datang di airport. Dan katakanlah dia kenal saudara. Mr. Johnny, I want to stay in your house tonight. Itu perasanya kayak apa Pak? Yo kan bangga bukan maenak. You akan bangga bukan maenak. Berarti kamu adalah orang yang sangat istimewa di mata dia. Dia ingin tinggal di rumahmu for one night. Maka disitu Sakyus itu suka cita bukan maen. Tapi herannya ketika Sakyus suka cita itu, mestinya setelah suka cita dalam pikirnya keluar yang seperti yang dibikin orang zaman ini. Kalau saya dulu ke daerah melayani surahku, pendeta kalau masuk ke rumah jemaat di daerah kampung pedalaman, mereka punya filosofi. Bahasa kampung sih. Kalau Pak Pendeta sudah menginjak kakinya di rumah kita, berkat tiba. Itu orang pedalaman itu begitu surahku. Dulu saya beri penginjilnya ke kalimatan pedalaman itu. Lainnya orang ke rumahnya, dia itu jarang minum susu. Waktu saya datang surahku, dia pergi suruh anaknya beli susu kaleng, susu bendera itu. Dia jarang minum. Karena dia berpikir, Pak Pendeta sudah datang di rumah kita, berkat itu pasti tiba. Dan kita harus minum, tidak boleh tidak minum, tidak hargai dia. Karena kenapa dia sendiri tidak minum? Dia beli susu, dia lubangin, dia kasih susunya, gelasnya kecil segini surahku. Susunya setengah men. Susunya setengah, airnya sedikit dikocok. Bagi dia itu penghargaan. Ya minumlah. Bula saya naik 400. Tapi mau tidak mau begitu. Kalimantan pedalaman daerah Singkawang masuk ke dalam baga, masuk lagi surahku, lewat daerah bekas orang gila itu surahku, masuk lagi ke dalam maya sopa. Saya masih ingat. Saya ada gereja satu di situ, saya bangun. Hampir 20 tahun yang lalu. Itu tempat kuburan, Pak. Saya lewat malam kuburan, orang takut, orang takut ini kenapa takut ya? Kuburan, Pak. kosong begitu banyak itu batu-batu nisan yang gak pakai lagi. Mau jual gak mereka? Oh, ini nenek moyang punya. Saya bilang mau jual gak? Ada orang yang bilang, bisa Pak gitu. Berapa? Hitung berapa duit itu? 60 kali 60 meter. Oke, saya beli ya. Saya beli, besoknya saya pasang lampu semua. Gak ada setan lagi, mereka berani lewat. Kuburnya bongkar semua, orang marah-marah, dibongkar semua. Sekarang jadi gereja itu, saya bangun gerejanya. Gereja dari kayu semua. Waktu saya masih mahasiswa, udah selesai, praktek dua bulan, saya pulang, kotba di mana-mana-mana, udah kotba, dapat uang, kumpul-kumpul uang, bangun gereja, cerita jemaat, kumpul uang, sampai sana berapa puluh juta, lima juta kali itu. Pergi ke sana, beli kayu, beli apa, bangun. Udah jadi, saya tinggal di sana satu bulan. Diawasin, sudah jadi semua, udah jadi bagus itu gereja, udah jadi, tinggal pintu sama atas dua atau empat seng yang gak cukup uangnya. Pulang saya, dan memang gak ada uang lagi, saya juga gak mau tambahin, biarin aja. Saya pulang kembali sekolah pendeta, sengaja, biar dia beribadah sambil nangis, sambil hujan. Karena pintunya itu gereja, jadi dia beribadah, babi juga masuk. Kalau semua jadi, mereka tidak sayang gereja, mereka mengarap take it for granted, udah dikasih kok, nanti itu gereja di rumah mereka biasanya, anak cucu tinggal di situ. Sengaja dibuat begitu, satu tahun kemudian, teman saya pergi ke situ, baru saya titip uang, hasil pelayanan itu, eh, you tolong tutup itu empat sengnya, sama pintunya ya. Waktu dia pulang, teman saya cerita, waktu saya tutup, mereka nangis rupa. Belum pernah ada pintu gerejanya, sering binatang masuk, hujan sering turun, udah ditutup, mereka jaga baik-baik itu gereja. Itu bagaimana mendidik orang kampung. Orang kampung mesti didik begeng, gak boleh kita datang kasih uang pulang, gak bangun gereja dia. Kita bangun dia, biar mereka nangis berdoa dulu, supaya jadi segera aku. Itu hampir 20 tahun yang lalu, saya belum sempat lagi ke daerah situ. Waktu saya masih penginjil, tingkat dua, seraku, saya bangun untuk church. Jadi saudara, waktu kita berpikir kembali ke sini, gitu ya, ini si Sakyus ini, seraku, aku mau tinggal di rumahmu. Mestinya dia punya pikiran ke kita, pendeta injak ke rumah kita, berkat tiba, kan gitu, mesti dia pikir, wah, mesti kasih makan yang paling enak ini, udah injak di rumahku, usahaku, dakangku akan menjadi sangat hebat nih, karena ada sumber sekarang berkat, gak kayak gitu loh pikirannya. Dia turun, dia ngomong apa, Tuhan, setengah hartaku bagi orang miskin, hebat bukan, jikalau ada orang yang aku hutang, aku pinjam uangnya, saya kembalikan empat kali lipat. Kenapa tidak berpikir, justru berkat tiba, malah menjadi perubahan dalam hidup, setengah hartaku bagi orang miskin. Soalnya coba paham ya, kalau kita, oh, Yesus ada di rumah kita, Pak Pendeta datang nih, cepat suruh doa, supaya tambah rumah sebelah kiri kanan, melebar ke kiri, melebar ke depan, turun ke bawah lagi. Tapi waktu dia ketemu Yesus, perubahannya bukan mengambil suatu dari Tuhan, tapi dalam diri dia keluar, Tuhan, setengah hartaku buat orang lain, bukan, Tuhan, gue tambah kaya ini, puluh kali lipat lagi, bukan. Kalau si Asakus berpikir, oh ini kok tinggal di rumah gue, tidur lima jam aja, satu jam berapa puluh berkat datang, dia tidak akan pernah ada perubahan. Karena bukan perubahan yang seperti itu, yang Tuhan mau. Demikian pun kita hari ini sebenarnya. Kenapa ya Pak, saya tidak pernah berubah dalam hal tertentu Pak. Saya ingin kaya, tidak kaya. Saya ingin sukses ya begitu-begitu aja. Saya ingin punya istri, punya suami, sekian lama pencarian, tidak ketemu Pak. Ketemu semua tulang kaki, mana tulang rusuhnya. Tulang kaki semua, yang saya lihat sebel bukan main. Lebih baik tidak usah kawin, daripada kawin sama monyet satu itu Pak. Kenapa saya tidak pernah sukses ya Pak? You know why? Bukan prioritas untuk itu yang sudah dapat sebenarnya. Kalau kita punya diri tidak berubah dulu, nombang tanya, siapa mau kawin sama kita? Pernah kepikiran? Anjingnya ketemu kita takut dia. Kabur langsung anjingnya. Galaknya kita ini surah aku. You mau cari siapa Merit? Pernah kepikiran gak surah aku? Surah pingin kaya. Pernah berpikir, that is not the first priority. Kita disiplin kerja di perusahaan, di bagian keuangan, untuk jujurnya kita gak pernah. Dipercahkan uang kita ambil bukan milik kita. Bagaimana kita bisa kaya, itu pun belum berubah. Kadang kita gak kepikir ke situ, yang kita pikir hanya jauh-jauh di depan sana, kayak orang gini, esensi di depan itu not changing man. kita berpikirnya terlalu jauh melihat semua fenomena yang ada, tapi yang di depan mata ini, gak pernah kita sadari, itu yang duluan harus mengalahi perubahan. Ya, kadang kita gak sadari loh. Kelemahan temanmu, you lihat semua, tapi selumbar di matamu, you tidak sadari itu. Mana yang mana mungkin bisa berubah Pak? Bagaimana bisa sukses? Begitu. Mana kebikiran? Menaruh saya ketemu satu pengacara. Ini pengacara busuk Pak, uang 10 juta aja mau bohongin saya, begini, begini, begini. Suatu hari cerita, Bantoni saya udah lama jadi pengacara. Ordet pengacara lain menjadi terkenal. Kok saya enggak ya Pak? Udah usah you tanya, saya udah tahu jawabannya. untuk uang 10 juta aja, cara you licik sekali. That is not your money. Udah diambil, mesti kembali ke saya. Dia ngomong apa? Itu biaya transportasi. Saya gak pernah kasih you itu untuk biaya transportasi. Orang begini mau sukses, mau jadi pengacara terkenal, mau kayak gak ada jalan. Gak ada jalan. yang paling basic dalam hidup, kalau you tidak change disini, banyak teman-teman saya tahu. Ada beberapa teman yang sudah rusak parah. Pak dulu aku hancur loh Pak. Dagang hancur, ini pun hancur, tapi hari ini puji Tuhan. Saya mulai tumbuh lagi Pak, bisnis mulai oke. Karena dasar you sudah mulai usah dari disitu yang membuat kamu hari ini hancur total. Kebiasaan buruk. Cara-cara hidup yang tidak benar, saudara aku. Dan itu waktu you ubah, you baru melihat perubahan-perubahan yang lain menyusul. Begitu loh. Jadi saudara, kenapa kita tidak berubah? Waktu firman diberitakan, saudara aku ya. Itu berarti waktunya Tuhan sedang tiba kepada saudara. Waktunya saudara itu bertemu dengan waktunya Tuhan. Kalau istilah kita di dalam sekolah pendeta itu sederhana sih. Waktunya Tuhan itu disebut Kairos. Kalau waktunya manusia, Kronos. Kronologi, jatuhnya Presiden Markos. Itu Kronos kan? Waktunya manusia. Waktu Kairos sama Kronos itu bertemu suruh aku, di situ terjadi perubahan. Yang menjadi masalah adalah setiap kali kamu dengar khotbah, tidak terjadi pertemuan itu. Dengar sih firman? Bagus pak, khotbahnya lucu, memberkati saya. Sudah pulang, selesai. Tidak membuat, kalau istilah kita tidak membuat sampai you merasa, kalau saya boleh pakai istilah-istilah yang sederhana, seperti kesetrum gitu. Aduh, iya lupa. Itu baru you changing. Kalau you biasa saja, atau you pakai you punya ini. Ah itu untuk orang lain lah pak, saya enggak lah. Belum saya pak. You tidak pernah menerima apa-apa dalam hidup ini waktu dengar firman. Itu dia. Itu dia. Sakius, sini turun. Aku mau tinggal di rumahmu. Itu pertemuan dia, itu direct loh. Kalau kita kan enggak lihat Yesus ya kan. Itu dia ketemu Yesus. Waktunya dia dengan waktu Yesus, ketemu dia turun. Langsung dia ngomong, setengah hartaku. Itu perubahan sangat hebat loh. Orang cukai pelit begitu seraku, tiba-tiba bisa setengah harta dikasih oleh orang miskin. Dari mana sejarahnya? Tak mungkin. Tapi benar-benar terjadi perubahan loh. Nah yang sayangnya, kalau kita tidak mengerti akan momentum begini, sampai forever, sampai mati, suruh enggak pernah belajar apa-apa lagi. Suruh enggak pernah menemukan perubahan diri. Karena momentum itu tidak terjadi pada saudara. Suruh tidak pintar memanfaatkan bagian itu. Kita datang hanya, kapan ya aku diberkati ya? Kapan ya aku ini ya? Suruh mencari bagian-bagian yang suruh ingin nih. Pada belum tentu itu menjadi prioritas pertama. Tuhan mau ubah saudara. Begitu loh. Mungkin bagian yang Tuhan mau ubah saudara untuk bisa berubah, bisa menjadi bagian-bagian yang lain baru bisa dapat adalah perubahan yang pertama-tama yang kamu tidak sukai. Bagi kamu itu tidak penting. Begitu, suruh aku. Mulai mengarah ke parker situ. Sifat kerasmu itu merusak semua bagian tatanan hidupmu. Bagi kamu itu sudah saya lah itu pak. Ya yuk, tidak akan berubah apa-apa. Tidak akan berubah apa-apa. Ini loh hidup ini, ini bagian kunci yang kadang-kadang kita tidak sadari pak. Aku sudah tiap minggu ke gereja kok. Pelayanan kok. Setiap doa tengah malam aku ikut kok. Doa juga ikut pak. Tapi kok ya rohani begitu-begitu saja lah. Kenapa ya? Baca firman saya baca kok tiap hari. kau tidak menemukan momentum itu waktu firman itu sampai. Itu tidak sampai merubah bagian dalam. Hanya enak didengar saja. Senang datang ibadah saja. Suka nyanyi saja. Kalau bahasa jemaatnya tidak sampai menitikan air mata. Tidak sampai membuat hatimu hancur. Begitu suruh aku. Begitu. ada sih berapa kali you alami seperti itu kan. Tapi after that gone. Tidak pernah you pelihara bagian itu. Tidak pernah kamu pelihara. Kemarin saya mengatakan kenapa Bapak Abraham bisa seperti itu. Momentum dia waktu dia lagi gelisah. Waktu dia sedang bergumur Tuhan berbicara sama dia dia memahankan momentum itu. Terjadi perubahan hidup. dia dapat satu anak istirahat. Dari situlah waktu Tuhan berkata persembahkan anakmu jadi korban bakaran hidup bagi dia sudah tidak menjadi masalah. Karena momentum itu membuat dia perubahan besar. Kadang kita tidak rasakan bagian itu. Mau ilustrasi yang lebih sederhana. Seperti orang berpacaran Pak. Begitu. Yang lagi berpacaran pasti rasa. Yang sudah dulu pernah berpacaran juga bisa bisa ngerti. Yuk ketemu sepuluh anak gadis ngobrol. Biasa aja. Mau cantik, mau kaya, mau tinggi, mau langsing, mau pendek, mau pakaian setengah, setengah kiri, setengah kanan, nampak punggung, nampak pinggang. Bagi itu biasa aja kan. Tapi one day dia terasa sepuluh itu datang lagi dua. Salah satunya yuk ketemu dia very different. Very different. Yuk merasa terkesima. pulang menjadi bahan pikiran yuk. Tidur aja yuk pikir dia. Mau ke toilet juga mikir. Kadang-kadang salah ambil barak. Itu momentum bos. Itu kayak gitu itu momentum. Bagi yuk dia menjadi segala-galanya. Itu momentum. Dengan Tuhan kalau yuk bisa begitu good. Pendeta kalau beneran begitu dia hidupnya baik. Palingnya bagus. Dan anak-anak Tuhan kalau dia menemukan momentum itu hatinya nggak bisa lari. Di situ dia mau perubahan demi perubahan kalau soal harta, uang, reputasi dan usah ngomong lagi. Dia ngerti bagian-bagian yang prioritas kayak apa Tuhan mau kaya dia. Mungkin dia bagian orang yang tidak sampai kaya sekali tapi dia mengerti bagian hidup itu. Sama persis sekali dengan orang yang menemukan seorang anak gadis. Iya, iya pak ada yang lebih cantik tapi seorang nggak mau. Ada yang lebih pintar bagi seorang itu nothing. Karena seorang sudah menemukan momentum itu. Pertemuan sinar mata seorang dengan sinar mata dia itu 3000 watt itu men. membuat changing anak yang malas belajar bisa dirajin suruh aku. Iya kan? Suatu hari kamu bingung ini anak laki saya ini biasanya kalau belajar diteriain dimaki dipukul sama papanya baru belajar. Sehari aja besok nggak lagi. Tapi belakangan dua bulan terakhir ini nggak disuruh jam 8 kan udah belajar udah belajar tekun banget belajar sampai jam 11 bangun-bangun jam 1 belajar lagi nggak apa ya nih waktu dilacak rupanya dia suka satu anak gadis di sekolahnya dia takut tinggal kelas bos tidak kelas aja sama naga tiba-tiba ditekun dia itu perubahan gitu loh ya simple sekali kan hari ini kalau you dengar khutbah saya you datang dengan motivasi lewat khutbah yang begini kakak air gini aku akan dapat gini today you pasti kecewa karena saya tawarkan buat you itu bukan itu yang saya tawarkan buat you itu adalah sesuatu dalam hatimu you berhasil menangkap sesuatu yang dari Tuhan membuat you mengerti sekali itu baru you berubah suruh aku saya nggak tahu kamu akan berubah apa jelas sekali sakius momentum ketemu setengah hartaku mungkin hari ini dengar firman kayak gini Tuhan model kayak aku yaitulah yang Pak Antoni ngomong Tuhan ya itu you sudah sadar sekali Tuhan aku pemburu harta itulah saya Tuhan sampai saya tidak lihat wajah bu lagi Tuhan Yesus kegerjaan yang saya pikirin itu uang melulu saya tidak mampu lagi meletakkan bagian prioritas yang dimana saya harus mengerti firman nggak ada lagi bagi saya berkat dimana berkat dimana mungkin ke orang yang datang tidak ada orang salahkan aku mencari kesembuhan Pak saya sakit yes but kalau you belajar firman begini maybe untuk kesembuhan tubuhmu that is not the first priority lewat penyakit itulah supaya kamu menemukan Tuhan itu berarti lebih penting sakit yunangi sedih justru suatu hari akan mengatakan Pak saudara-saudara karena sakit inilah di tengah sakit seperti inilah di tengah-tengah nggak ada orang kalau siang banyak teman banyak keluarga istri anak aku merasa tidak kesepian pada saat malam semua harus pulang dari rumah sakit dalam kesendirianku di kamar rumah sakit aku menemukan disitu tidak ada siapa-siapa tetapi aku menemukan Tuhan yang duduk di sebelah di sebelah saya saya menemukan ketenangan disitu even saya punya penyakit tidak disembuhkan itu baru temukan itu loh maybe not your illness disembuhkan dulu bukan prioritas tapi hatimu itu kamu bisa temukan itu itu penting loh Pak itu lebih berharga dari semua yang kamu ingin suatu hari saya pernah cerita saya kotbah di kota Surabaya besok enam kali ibadah satu hari itu dari jam enam pagi sampai jam sembilan malam enam kali ibadah saya pegang semua sabtu malam minggunya jam jam tiga subuh saya bangun badan saya panas cek gula tinggi cek lagi darah juga tinggi wah ini kalau jam lima saya mandi saya bisa jatuh nih kalau kayak gini kalau saya kotbah kalau kepala pusing bisa itu begitu jadi gimana ya malam itu telepon ke hotelnya jam segitu dokter udah gak ada gak ada gak pernah saya bawa keluarga pelayanan saya hampir tidak pernah bawa keluarga karena saya tidak ingin bukan gak sayang anak istri saya kalau ada pelayanan gak ada orang boleh ganggu saya saya mau tiba di sana setengah jam duduk tenang belum masuk gereja saya di mobil atau saya di tempat ngopi saya mau mikir mikir itu hidup saya saya mau mau jalan ini belum mandi mau jalan si nomor tiga belum mandi gue cekik semua saya gak suka saya gak suka gak tau kenapa ada peribadi kayak gitu saya gak suka kalau saya udah dekat teguhan udah pelayan siapapun mau anak silahkan pergi ibadah masing-masing jangan ganggu gue saya gak mau saya gak mau saya sudah mendisipkan hidup seperti I have found I have found the momentum ya saya sudah temukan momentum itu bagi saya itulah segala-galanya begitu tidak bisa saya kompromikan sorry begitu even tahun lalu papa saya meninggal ya papa saya meninggal saya jam 4 subuh harus terbang ke Amerika jam 1 subuh dia meninggal cik-cik telepon karena saya sudah tidur whatsappnya saya gak baca besok pagi jam 3 udah mau jalan buka whatsapp papa meninggal ada pelayanan KKR di Amerika saya bilang cik you urus papa saya gak bisa tunda even my daddy bagi saya sudah begitu garis hidup ya saya tidak mau saya tidak mau mengkompromikan momentum yang saya terima dari Tuhan sorry begitu sekalipun you are my wife you are my kid sorry saya gak bisa apalagi sekedar anak ulang tahun suruh mamamu sama ibunya ngkong sana raya ini bawa lagi khutbah even pernah satu kali anakku yang nomor satu waktu mau dibawa untuk diapain itu diapain itu anak kecil itu di itu apa itu dibaptis ya ayah penyerahan anak ya saya ada di kota lain saya bilang sama istri kamu bawa anaknya sama you punya papa ya suruh dia wakili saya ke depan Tuhan diserahkan saya gak bisa karena saya ada di kota lain suatu hari saya ada di Australia lagi pelayanan selesai isi saya hamil mau melahirkan hari itu saya masih di Australia dia telepon si mertua telepon Anthony kenapa pak udah lahir anaknya apa perempuan gitu mau kasih nama apa saya udah baru selesai ibadah udah lahir ya puji Tuhan mau kasih nama apa ya nama anakku pertama Martin udah tambah aja Martina satu panggil Atin satu panggil anak lahir anak ketiga saya ada di Jakarta kasih nama apa udah 3M Martin Martina Morten Morten saya ingat Morten Frost Hansen Morten Martin juga saya kalau saya gak mau kasih nama kalau saya gak mau kasih nama kasihan kalau saya kasih nama itu jadi jemaat ngomong jangan pak jadi Atin anak anus jangan begitu that's life you see I have find the momentum maka kalau you lihat hidup saya kok pak kok you di mimbar itu around 20 years begini gak pernah changing gak pernah changing kok you bisa ya pak not me saya sudah tebuhkan momentum hidup itu not me bukan aku banyak teman-teman yang sekarang pelayanannya kayak apa begitu still saya kalau 6 kali ibadah ibadah yang masuk ibadah sudah kelima suraku fisik saya agak turun sedikit ngantuk turun saya duduk disitu di gereja saya kalau dibilang kita akan dengar firman mari kita nyanyi hidup lagi ke depan begini lagi suraku saya seolah lupa akan kondisi badan karena seperti mesin dia setelah selesai masuk dalam mobil mau pulang suraku baru rasa pinggang kaki semua mau mati rasanya capeknya minta ampun i have found the momentum saya mau hari ini kau menemukan bagian itu mungkin hari itu sudah kamu temukan kamu jadi orang kaya it's okay ke Abraham diberkati berlimpah oke tapi kalau kamu belum temukan momentum itu kamu ingin ini ingin itu yang gak dapat malah justru menjadi berbahaya buat diri kamu kamu sendiri tidak bisa setia kepada harta yang Tuhan kasih untuk 200 juta setak sebulan kamu dapat omset seperti itu hidupmu sudah gak benar bagaimana kamu minta satu bulan omset dua miliar gak mungkin Tuhan kasih you are not changing gak mungkin justru kalau dikasih itu kami senjata menghancurkan diri sendiri loh dikasih omset 200 juta aja sebulan pikirannya mau kawin lagi mau kawin lagi mau kawin lagi mau kawin lagi mana tulang kaki tulang kaki cari tulang kaki ya dikasih 2M hancur bos kadang kita gak kepikir kesitu loh kita maunya ingin selera hati aja hebat nih Sakyus nih dia gak ngomong loh Tuhan berkati hartaku berlimpah-limpah ya atau malam dia bisi-bisi sama Tuhan kan belum tidur kan Tuhan minta aja terus pas Tuhan Yesus di samping enggak loh setengah hartaku kukasih kepada orang miskin waduh ada orang begitu karena dia berhasil mempertemukannya rahasia pelayanan begitu juga sama rahasia hidup itu begitu ketika kamu bertemu dan orang kamu cintai membuat hidupmu berubah total dari seorang anak yang jahat anak tukang main judi you gak mau lagi karena you sayang seseorang kasihan dia nanti dari dulu you suka ikut yang gak benar suka ke tempat berbahaya pada saat kamu married gak mau kenapa kasihan anak saya masih kecil kasihan itu make you changing man mestinya dengan Tuhan Yesus juga begitu hati kita waduh hebat itu sayang banyak orang tidak menemukan itu orang hanya bertemu Yesus untuk mencari berkat orang ketemu Yesus hanya ajimumpung opportunis sayang sekali tetap Tuhan sayang gak still pasti tapi mereka tidak menemukan harta yang Tuhan mau kasih sama dia mereka gak temukan itu maka mereka tidak bisa menjadi berkembang talentanya gak bisa mereka lebih termasuk keinginan pribadi pada kalau Tuhan memberi kepada kita surahku dia pasti tidak membuat kita susah loh selalu cukup loh ya kalau pakai istilah sekarang apa aja ada apa aja ada pas mau beli apa ada semua pas pas mau beli mobil ada pas mau punya rumah ada bahasa jemaah gak pernah ditinggalkannya tapi kalau you tidak menemukan itu yang you cari seperti yang orang mau you gagal menemukan Tuhan saya mau you bawa pulang firman ini mungkin tidak enak di hati saya gak tahu bagian you yang Tuhan hari ini mau kamu berubah itu apa siapa tahu karakter disiplin kerja bisa jadi lebih sabar kepada istri bisa lebih mengasih suami bisa mungkin selama ini you lihat suamimu kamu tanpa you sadari dalam hatimu menghina dia hanya begini gini aja ini suami dulu waktu mau kawin bilangnya punya cita-cita mau jadi gak jadi apa-apa jadi you bisa menganggap remeh dia itu pun you tidak change bagaimana bisa lebih baik hidup aku mau sayang mama saya disini udah luka gimana sayang hanya fenomena yang muncul hanya pura-pura kamuflase begitu supaya tidak kelihatan berdosa mengasih mama tapi ternyata hatimu gak suka gak suka bagi kamu kalau putus pacar tiga kali hari ini firmannya bagus mungkin penemuan akan pacar yang kamu ingin Tuhan say not that one bukan yang seperti itu mungkin selama ini dalam usahamu you gagal Tuhan tidak mau you dagangnya begitu modelnya dalam pelayanan dengan si ini si itu semua tidak cocok you ribut pindah sana Tuhan ingin you berubah sikap dulu dalam melayani bagaimana melihat pelayanan itu kayak apa teman pelayanan seperti apa selama ini ada juga orang melayani karena dia merasa saya punya uang uang saya pelayanan saya bisa atau setelah merasa ya karena saya punya jabatan ya itulah saya gereja tidak kenal jabatan semua kita di sini sama bahkan saya sering ngomong saya pun yang boleh berdiri di atas dengan saudara saudara mau tau saudara itu posisi lebih tinggi dari saya karena saudara itu anak Tuhan saya hamba Tuhan hamba lo pembantu kacung saudara itu anak kalau hamba macam-macam anak lapor bapak kan gue kena marah bos mana kebikiran jadi yang berdiri di sini bukan bos pak bukan bos sering kita kita lupa diri kita lupa diri kita lupa diri bukan bos jemaat menangis kita ikut nangis jemaat suka cita kita ikut suka cita jemaat bergembira hati kita ikut bergembira jemaat mendapat berkat besar you mundur you mundur dua langkah karena itu bukan bagian you jemaat mau beri you punya hak untuk menerima atau menolak you tidak boleh oh udah berkat ya sini dong 20% that is not you please jemaat sedih you harus sama dengan dia tapi jemaat setelah dia sukses you mundur dua langkah that is not you please that is not you right untuk meminta jasa kecuali jemaat itu punya hati it's okay no problem kamu ambil sebagai bagian penghargaan jemaat sayang you it's okay tapi kok you dengan cara-cara memojokkan jemaat kan karena saya karena saya you udah wrong lagi momentum itu hilang lagi coba lihat hari ini saatnya kita semua bisa masuk bagian-bagian seperti ini telah terjadi keselamatan di rumah orang ini karena orang ini pun anak Abraham kata Yesus anak manusia artinya Tuhan datang mencari yang hilang yang mereka tidak pernah menemukan bagian arti hidup itu orang ini menemukannya kafir lo itu cukai lo itu dapat adugerah maka tidak boleh menghina orang di luar itu siapapun mereka agama apapun mereka siapa tahu mereka belum waktunya tiba waktu nanti dia believe in God dia believe in God dia lebih hebat dari kita jangan coba punya pikiran punya mata punya sikap menghina mereka yang di luar yang belum percaya Yesus jangan coba itu harta yang terpendam yang kita tidak tahu Tuhan sedang bekerja di situ bawa firma dia pulang mari kita bangkit berdiri selamat menikmati